Yang ini pakenya bihun sama toge dibanyakin karena dia gak pake lontong Tapi dia pake telur beladarnya tuh kayaknya lembut banget ya bisa diliat nih Oh my god, ini kayak gede banget juga telurnya Halo teman-teman semuanya Apa kabar kalian semua hari ini Hari ini kita lagi ada dimana nih Grace ya? Kita lagi ada di Jalan Meru ya Dan kita mau cobain ketoprak yang rame banget di sekitaran sini ya Jadi ini tuh ketoprak Cirebon Dan namanya itu ketoprak Pak Herman Ya, tidak mesti Pak Herman gitu ya Nah kita tuh udah lama iya Kalau dia tuh rame banget dan bertahun-tahun tetep rame ya Tapi kalau misalnya dia tuh baru buka jam 3 sore ya Dan dia tuh rame minta ampun Dia tuh tepatnya ada di Jalan Meruia Utara ya Jadi kita akan masuk ke dalam ngeliat gimana bikinnya Tapi mesti kita bawa pulang aja ya, kita makan di rumah ya Oke, sip Jadi hari ini kita lagi pengen banget makan ketoprak Dan salah satu ketoprak enak yang kita tau adalah ketoprak Herman di Meruia Utara Di sini ketoprak itu asli banget dari Cirebon Jadi semua bahan-bahannya itu pakai bahan-bahannya berkualitas Dari kacangnya sampai tahunya Yang bikin ketoprak beda dari gado-gado emang bumbunya Bumbunya itu lebih banyak bawang putihnya Sehingga wanginya itu lebih tajam Udah gitu dicampur sama topping kayak toge, bihun, lontong, sama tahu goreng Ketoprak di sini gak mahal Cuma 15 ribu aja udah pakai telur Bikin ketoprak Pak Herman ini rame banget setiap sore Dan katanya satu hari bisa ngabisin lebih dari 150 porsi Atau hampir 200 porsi Wah banyak banget ya Jadi di sini bisa dilihatnya ada kacangnya Ini ada bihunnya, timun Oh lengkap banget ya Di sini spesialnya karena mereka pakai telur juga Ngeliatin ketoprak lagi dibikin tuh bikin niler banget Ngeliat tahunya, togenya dicampur dengan bumbu-bumbu kacangnya Apalagi ngeliat dibikinnya telur dadar yang bakal ditaruh di atas ketopraknya Dan ini bener-bener misteri Entah kenapa kalau telur dadar yang dibikin di warung-warung kayak gini Selalu lebih enak dan rasanya tuh gurih banget Di sini juga jualan ini nih Gret Iya disini tuh jual ubi juga Ubi cilembu Ubi cilembu Ubi cilembu, tuh masih berasep-asep gitu Langsung di rose Nih aku coba, ibunya suruh aku coba karena katanya enak banget Aku mau coba Manis banget Bu ini pakai gula atau apa ya Ini tuh gak matu Wah ini ubi madu gitu ya Ubi cilembu madu Enak banget aku tuh gak ada manis gitu loh dalemnya Dan dari luar-luarnya ini Karena habis di rose tuh jadi kayak wangi gitu loh Aku cobain juga nih ubi cilembunya Aku doain banget ubi cilembu Wow Dia hangat, manis banget Tapi manisnya tuh bener-bener manis yang Yang telur-belur Bu, jualan udah berapa lama bu? Udah hampir 10 tahun ya pak Udah 10 tahun Udah lama banget Pindah sih dari sana ke sini Sampai pindah ya? Iya Sampai pindah Jadi berapa porsi tuh kalau sehari paling banyak? 180 Iya, sampai 200 ya berarti ya? Iya Banyak Jadi kita udah selesai beli ketoprak Pak Herman ya Jadi tuh emang ketoprak tuh aslinya dari Cirebon katanya dia Tapi emang dia punya ketoprak itu katanya bahan-bahannya tuh berkualitas tinggi ya Kayak tahunya tuh tahu semedang Iya Terus kayak bener-bener bahannya tuh bagus-bagus lah gitu Satu hari dia bisa ngabisin 180 porsi Gokil gak? Iya, iya, parah Berarti satu hari omsetnya tuh 2 jutaan loh Jualan tomrak Jangan disangka-sangka, hebat banget Nah, kita udah nyampe rumah Yuk Sebenernya alasan kenapa hari ini kita mau syutingnya di rumah Karena sebelum makan nih, kita mau nunjukin ke kalian Sebuah board game Mainan yang lucu banget Dan kebetulan di rumah lagi ada Yale sama Darren Iya, jadi kita mau main bareng Abis itu kita makan karena aku udah lapar Jadi ini adalah permainan yang namanya santai aja lagi Sal Ini tuh bukan buat orang baperan Kita akan mempraktekan ke kalian gimana cara mainnya Dan Abis itu Abis itu kita makan Jadi Isinya itu adalah simple sebenarnya Ada satu buku petunjuk ini Sama disini ada 2 jenis kartu Ada banyak kartu nih Segini Tuh Nah, kartu yang warna hitam ini adalah kartu pertanyaan Eh, bukan hitam sih Jutua Ini adalah kartu pertanyaan Nah, jadi Di balik ini Ini adalah kartu jawaban Jadi jawabannya baik banget Baik banget Salah satu diri antara kalian Misalnya kalian ada 4 orang nih Salah satu diri antara kalian harus Megang satu kartu pertanyaan Nah, setiap orang yang lain harus megang 10 kartu jawaban Jadi nanti orang-orang yang gak megang kartu pertanyaan harus menjawab dengan menggunakan kartu jawaban Udah gitu nanti yang megang kartu pertanyaan harus memilih yang paling lucu Yang paling lucu dapat poin satu Yang dapat poin lebih banyak duluan yang menang Daryl ini adalah saudara dari grad Dia walaupun masih muda Tapi mukanya Boleh dia Sangat ganteng ya Darylnya Nah, iya jadi agak tergeser sedikit Oke Instagramnya Kalau Darylnya Kalau Darylnya Instagramnya apa? Darylnya.nb Darylnya.nb Kalau Darylnya pencipta sep bola Apa pertanyaannya? Dari jutaan warga Jakarta cuma segelintir yang titik-titik Oke Terus diajak Jadi kalau udah pilih satu-satu terus diajak Yang pertama Dari jutaan warga Jakarta cuma segelintir yang teraniaya Beli barang di Indomaret pake kartu aval Kayaknya itu gak ada deh bukan segelintir Gak ada, itu gak ada Ada lah Itu sih nyari lintir sih Ada juga segelintir orang yang antar saja Nyari ribut Dari jutaan warga Jakarta cuma segelintir yang anak ibu kosa Bener dong Ya itu gak ada Itu Ya Oke Aku pilih yang nomor dua Siapa yang nomor dua? Heee Kalo inget status gue, gue jadi Titik-titik Wah status lu banget tuh Kalo inget status gue, gue jadi Kejang-kejang Oke 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 Jawaban kedua Kalo inget status gue, gue jadi Sesak nafas Semua bener ya? Semua bener sih Yang ketiga Kalo inget status gue, gue jadi Bencong di lantai Jangan dong Ini sebenernya Waring garing sih Waring garing Waring garing Ini bener soalnya Pemenangnya adalah Bencong jalan raya Kalo inget status gue, gue jadi bencong jalan raya Garing Siapa itu? Oke Kalo gue jadi presiden Gue bakal titik-titik Ya udah lah ini gak gitu lucu sih Aku punya aku Aku punya lucu Aku punya lucu Aku punya lucu aku Aku yang cukup confident Kalo gue jadi presiden Gue bakal Vlogging Ya Presiden kita udah vlogging sih Boleh gak ya? Kenapa? Gak boleh presiden vlogging Tapi Pak Jokowi vlogging itu iya Oh iya Kalo gue jadi presiden Gue bakal salting Cogantajir Ya udah lucu sih Yang ketiga Kalo gue jadi presiden Gue bakal Cogantajir Yang bu Gua banget sih Abisnya gak ada kartu yang bagus guys Jadi pemenangnya? Yang vlogging Aduh Aku lagi bang Bye Jadi guys Ini sebenernya Gamenya lucu-lucuan aja Jadi pertanyaan-pertanyaan yang absurd Jawabannya juga absurd-absurd Jangan dimasukin ke hati Cuma bicara-candaan doang Dan kalo kalian pengen Pre-order Mainan ini Kalian bisa cek di link dibawah Penjelasannya segala macem Cek aja Di link Di description box dibawah Sekarang mereka berdua mau main MOBA lagi Kita mau review makanan Yuk Yuk Nah kita mau unboxing Ketoprak kita Ini sih jujurnya berat banget ya Kita ada dua nih Mereka satu dulu Taruh dipiring gak? Gini aja kali ya Makan dari daun pisang Dia pake daun pisang Mantep banget nih Banyak banget loh Sampai mencung begitu Ini harga 15 ribu Ini cuma 15 ribu Nah ini tuh makanan Salah satu makanan suan aku Loh ketoprak ini Aku sering beli Dimanapun Bahkan abang-abang yang suka lewat pun Aku suka beli Karena menurut aku enak Nah dia tuh kalo diliat dari tekstur Bumbunya Kentalnya cukup Gak terlalu sampai kental yang padat banget Tapi masih berasa juga cair-cairnya gitu Terus ini kita yang pake telur bulet Mungkin ini rasanya gak terlalu beda sama Ketopak biasa ya Karena telurnya telur bulet Nah kalo yang satu lagi itu Kita pake telurnya telur dadar Nah ini telur dadar gila asik banget Yang ini pakenya bihun sama Paganya dibanyakin Karena dia gak pake lontong Tapi dia pake telur badarnya tuh Kayaknya lembut banget ya Bisa diliat Oh my god Ini kayak gede banget juga telurnya Terus nih tahunya tuh Katanya bener-bener pake tahu sumedang guys Nah yang dia punya bumbu tuh Bener-bener Gak terlalu kental Tapi juga gak terlalu encer Jadi bener-bener pas aja sebenernya Terus dibawanya juga bisa diliat nih Hitam-hitam dari kecap manisnya Oh kita tambahin dulu kelopoknya nih Oh kalo kamu sukanya ditambahin gitu ya? Iya biar kayak kena bumbunya gitu guys Kalo aku persuap Beb Iya kalo aku sukanya diginiin Beb Soalnya dia bisa kayak nyes-nyes gitu kayak Oh iya ada bunyinya tuh Oh iya ini kayaknya legit banget Ini toge-toge nya juga tuh Setelah tadi udah puas main bareng Darren sama Dariel Kita lapar gak nih? Ini salah satu toprak dengan porsi terbanyak tuh Padahal dia tuh rasanya termasuk enak juga Dibandingin ke toprak-toprak lain Iya aku udah gak sabar banget Kita cobain dulu nih Pake lontongnya satu Ketupatnya Sama pake bihunnya Ini berarti yang original ya Hmm Lontongnya teksturnya bagus ya kayak Gak terlalu keras Tapi dia juga lembut di dalamnya Bumbunya juga pas banget ya Dia tuh kayak Creamy-nya pas Gak terlalu ancur Gak terlalu Apa namanya Gak terlalu solid juga Jadi kayak bener-bener pas banget Kita cobain kerupuknya Dikasikan kuah Oh my god Guys Waduh Hmm Hmm Manis, gurih Toge nya juga fresh Masih garing-garing gitu Hmm Ini banyak banget bihunnya Udah kayak makan bihun goreng deh Hmm Tahunya juga Di dalamnya tuh putih bersih gitu ya Jadi bener-bener kayak Bumbunya ngeresep ke dalam Jadi tahunya tuh bukan tahu yang jenis asem gitu loh Hmm Nah ini aku mau cobain pake telur dadarnya Oh my god Telur dadarnya gila Oh telur dadarnya Lembut banget kayaknya Lembut banget Aku mau pakein Si bihun apa Kita coge Wuh Hmm Hmm Telur dadarnya itu sendiri Tadi tuh dia kasih bumbu gitu Kayak garam Hingga rasanya tuh gurih gitu loh Jadi Pas makan bihun-bihunnya segala macem manis Pas gitu telurnya tuh ada gurih asin ya Dan aku gak tau kenapa ya Kenapa telur dadar ini tuh bener-bener kayak Arasnya lembut banget dan Aduh nyatu banget sama rasa si Manis-manisnya dari bumbu kacang ini Disini aku juga gak kalah menarik Karena aku ada telur bulat Oh my god Nih dikasih Ini belah Jadi tengah-tengahnya itu Biasanya telur bulat ada kuning telurnya Tapi ini juga seru Karena begitu kena bumbu Dia tuh kayak ancur-ancur gitu Bisa jadi kayak semacam topping lagi Hmm Gimana pake telur bulat? Oke juga jadi berasa kayak gaduh-gaduh Ada telur bulatnya Pintanya pedesnya sedang ya Jadi emang gak ada rasa pedesnya ya Iya pedesnya Kalo kalian suka pedes Pasti pedes yang pedes banget ya Soalnya ini pedes yang biasa aja gak gitu pedes banget Hmm Tukeran aja gimana? Udah ya? Aku penasaran juga sama telur dadarnya Hmm Kalian lihat tim kerupuk dicemblongnya atau enggak? Aku sih dicemblong yang fix Aku enggak Nih guys Telur dadarnya bener-bener lembut banget Tadi pas lagi digoreng juga udah ketahuan bahwa ini tuh Enak banget kayaknya Ini tutorial kalian yang mau minta-minta ketobrak dari orang Yaitu taro pake kerupuk Oh my Hmm Bener kata kamu Great Apa tuh? Ada asin-asinnya tuh bikin wangi banget Iya kan? Enikmatnya Ini salah satu ketobrak yang enak dan underrated Dan harganya tuh murah banget 15 ribu guys Ini banyak banget guys Ini banyak bener-bener dijamin senyang So thank you banget kalian udah nonton video ini Jangan lupa Like video ini kalo kalian suka video ini Jangan lupa komen di bawah kan So kita kalo ada makanan-makanan seru kayak gini Yang enak, yang rame ya Dan jangan lupa nonton kita setiap hari Selasa Jumat dan Minggu Jam 7 malem Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Now, Lo, Lo, Lo Terima kasih telah menonton!